Sebenarnya kalau kita lihat net dana asing year-to-date itu masih positif sekitar 600 juta dolar walaupun memang betul terjadi outflow dalam 1-2 bulan terakhir. Namun keluarnya dana asing ini bukan serta-merta hanya dipengaruhi oleh kondisi domestik Indonesia saja. Namun secara relatif memang ada alternatif investasi yang lebih menarik di luar. Dan kondisi ini pun bukan spesifik Indonesia tapi juga kita bisa amati ini terjadi pada negara berkembang lainnya. Sebagai contoh mungkin tema utama daripada kondisi tersebut itu adalah tingkat pemulihan Amerika Serikat yang melebar dibandingkan dengan kondisi pada negara berkembang. Sehingga Amerika dalam hal ini diproyeksikan akan dapat tumbuh di atas rata-rata pada masa sebelum COVID selama 2 tahun ke depan. Sementara untuk negara lain seperti negara berkembang itu diperkirakan masih akan tumbuh di bawah tingkat rata-rata sebelum COVID. Demikian. Kemudian ada pula dampak susulan yaitu dengan tingginya tingkat pemulihan ekonomi di Amerika Serikat. Tentunya mulai muncul kekhawatiran bahwa tingkat inflasi itu dapat naik ke target FED dengan lebih cepat sehingga FED dapat melakukan reversal daripada kebijakan easing yang selama ini mereka lakukan. Mulai dengan tapering yang diperkirakan mungkin akan dilakukan lebih awal dari tahun 2022 dan juga perkenaikan interest rate yang saat ini diproyeksikan oleh FED baru akan naik di 2023. Kalau misalnya ekspektasi pemulihan ekonomi Amerika Serikat lebih cepat dan juga Bank Sentral Amerika Serikat The FED melihat hal itu dengan tentunya kebijakan yang cukup akomodatif sebenarnya selama ini dilakukan oleh The FED dan ketika pemulihan ekonomi Amerika Serikat terjadi maka tentunya The FED akan mengurangi mengurangi begitu apa yang menjadi insentif dan kebijakan akomodatif yang selama ini dijalankan. Bayang-bayang tapering juga tentunya akan terjadi dengan apa yang akan dilakukan oleh The FED. Anda melihat seberapa cepat tentunya hal ini terjadi dan ketika The FED melakukan kebijakan tapering seberapa besar juga berdampak akan pasar keuangan domestik kita? Ya, tentunya ketika memutuskan untuk melakukan reversal daripada kebijakan easing yang selama ini diberlakukan FED akan memperhatikan beberapa faktor terutama adalah mandat yang mereka miliki yaitu terkait dengan pencapaian target inflasi dan tentunya juga adalah pencapaian target daripada maksimum employment. Kalau kita lihat pada saat ini memang tingkat inflasi kalau dilihat memang angka terakhir itu sudah meningkat cukup tinggi terutama headline inflation di sekitar 2,6 year on year dan juga tingkat core inflation di sekitar 1,6. Namun demikian kenaikan daripada tingkat inflasi ini menurut FED juga disebabkan oleh besarnya stimulus yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat dan kemudian faktor lain adalah juga base effects sehingga kalau misalkan kita tarik waktunya beberapa waktu ke depan maka FED juga melihat bahwa kondisi kenaikan atau spike daripada inflation ini bersifat sementara dan akan perlahan-lahan menuju level yang lebih normal sehingga dalam hal ini FED pun terlihat beberapa kali melakukan retorik bahwa belum akan melakukan kebijakan tapering atau reversal dan juga mungkin masih akan belum akan melakukan apalagi melakukan kenaikan interest rate. Tingkat daripada unemployment juga masih cukup tinggi sehingga masih ada waktu sebelum FED melakukan kebijakan tersebut. Sedangkan pasar sendiri dengan kenaikan yield US Treasury 10 years yang cukup drastik selama 2 bulan terakhir sebenarnya memproyeksikan tapering yang lebih cepat. Tapi Anda proyeksikan tidak mungkin di tahun ini atau tahun depan begitu? Ya, saya rasa saya berkaca dari apa yang diproyeksikan oleh The FED menggunakan download, kenaikan daripada interest rate itu mungkin masih akan dilakukan di tahun 2023. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Playstore dan juga Appstore untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini. Terima kasih telah menonton!